5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat selalu Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Yang ada di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ketiga Kita langsung saja ke materinya Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup Ikan bernapas dengan insang Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat karya gambar hias bermotif hewan Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan Meskipun disederhanakan gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya Namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak Keindahan gambar hias terkadang berbeda dari aslinya Gambar hias terkadang berbeda dari aslinya Gambar hias terkadang berbeda dari aslinya Ini lebih disederhanakan adik-adik Jadi tidak serumit ketika kita melihat ikan Ini kan dari sisi muka saja ketika kita menggambarnya Tidak dari segala sisi Jadi disini ikan yang kita gambar ini juga harus diwarnai Nah ini kesannya gambar ini mirip seperti gambar ikan pada aslinya Jadi tidak jauh beda dari ikan yang aslinya Apa itu gambar dekoratif? Nah gambar dekoratif itu adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata Tidak ada kesan ruang jarak jauh dekat atau gelap terang Tidak terlalu ditonjolkan Jadi ini adalah pengertian dari gambar dekoratif Adik-adik bisa menggambar hewan yang kalian bisa saja nanti untuk menjadi gambar dekoratif Kalian bisa warnai dengan pensil warna, crayon, spidol juga bisa Ikan berkembang biak dengan cara bertelur Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu adik-adik Telur menetas menjadi larva Larva tumbuh menjadi ikan kecil Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa Ikan mengalami pertumbuhan Ikan bernafas dengan insang Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya Jadi ikan ini sekali bertelur itu bisa sampai ribuan adik-adik Nah telur itu akan menetas menjadi larva Nah larva itu tumbuh menjadi ikan kecil Nah ikan kecil itu juga akan tumbuh menjadi ikan dewasa Itu tandanya bahwa ikan itu mengalami pertumbuhan Ikan ini bernafasnya menggunakan insang Berbeda dengan manusia Kalau manusia kan menggunakan paru-paru Jadi adik-adik harus tahu ya Bahwa ikan ini karena hidup di air dia bernafas dengan insang Lalu bergeraknya menggunakan siripnya Menggerakkan siripnya untuk berenang Untuk berbelok arah dia menggunakan ekornya adik-adik Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Tentunya ada yang sama ada yang tidak adik-adik Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman atau guru Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan Tentang ikan adik-adik Nah disini Kak Cuka punya beberapa contoh ikan Dan informasi yang bisa kita dapat dari ikan tersebut Yang pertama ada ikan kakap merah Nah ini adalah ikan kakap merah Ikan kakap merah hidup secara bergerombol Dan bertempat tinggal di perairan yang asin Ikan kakap merah ini termasuk karnifora Karnifora itu apa kak? Karnifora itu adalah hewan pemakan daging Nah si kakap merah ini biasanya memangsa ikan-ikan kecil Dan invertebrata yang hidup di dasar laut Jadi ikan kakap merah ini hidupnya di laut dan suka makan ikan-ikan yang kecil Ikan kakap merah ini memiliki sisik berwarna kemerah-merahan Sehingga disebut dengan ikan kakap merah Nah ini biasanya adik-adik ada yang jual ikan kakap merah juga Ini bisa untuk kita lauk makan karena dagingnya sangat enak Ada ikan lagi contohnya lele nih Nah kalian pasti sudah pernah lihat ya ikan lele nih ya Nah kita cari tahu informasinya apa Kita bisa menjumpai ikan lele itu di perairan air tawar Misalnya di sungai yang airnya tidak terlalu deras Atau di perairan yang tenang Misalnya danau, waduk, rawa-rawa, genangan-genangan air Ikan lele ini memiliki kumis ya Di bagian mukanya itu memiliki kumis Lalu kulitnya berlendir Memiliki patil yang tajam Nah ini adik-adik harus hati-hati ketika menangkap ikan lele ini Karena memiliki patil yang tajam Itu bisa menusuk tangan kita Memiliki sirip dan memiliki kepala yang keras Maka untuk mematikan ikan lele ini Biasanya orang pendagang lele itu akan memukul kepalanya Karena ketika dipukul kepalanya Otomatis ikan ini akan langsung mati Hati-hati ya kalau kalian menangkap ikan lele Karena ada patilnya yang tajam Lalu ada ikan mas juga nih Nah ini sering kita jumpai juga Ikan mas ini bernafas menggunakan instan juga Sisinya berwarna merah keemasan Gerakannya itu gesit cepat adik-adik Dan badannya agak besar Biasanya dipelihara di akwarium Atau di kolam ikan Nah ini tentang ikan mas Itu tadi tiga informasi ikan Yang bisa kita ketahui adik-adik Adik-adik bisa cari informasi lebih banyak lagi Tentang jenis-jenis atau macam-macam ikan Di sekitar kita Ada jenis ikan yang untuk dimakan Ada juga jenis ikan untuk hiasan Ikan hias biasanya disimpan dalam akwarium Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias Nah contoh ikan yang bisa dimakan itu ya Ada lele, ada gurame, ada kakap, ada nila Itu bisa kita makan adik-adik Kalau ikan hias itu contohnya Ikan koi, ikan mas, cupang Itu juga termasuk dalam ikan hias Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan Hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan Nah kita coba akan belajar menghitung disini Sebuah peternakan ikan hias Dapat menghasilkan 120 ekor Dalam sewaktu 1 bulan Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut Dalam waktu 2 bulan Nah 1 bulannya bisa menghasilkan 120 ekor Maka 2 bulannya bisa menghasilkan berapa Nah kita akan cari tahu Dalam waktu 2 bulan banyak ikan hias yang dihasilkan adalah Berarti 120 ditambah 120 Karena 1 bulannya 120 ekor Dalam perkalian kita bisa menulisnya 2 dikali 120 Nah untuk membuat perkalian bersusun Maka kita tukar adik-adik Berlaku sifat pertukaran 2 dikali 120 itu sama dengan 120 dikali 2 Nah kita cari nih 120 dikali 2 Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas ini nih Pertama yang kita kalikan adalah 0 kali 2 Berapa 0 dikali 2 Ya 0 dikali 2 adalah 0 Lalu kita tulis di bawahnya Sekarang yang dikalikan adalah 2 dikali 2 Berapa 2 dikali 2 Ya 2 dikali 2 itu 4 Kita tuliskan 4 Yang kita kalikan berikutnya 1 dikali 2 1 dikali 2 sama dengan 2 Maka kita tulis 2 di depannya Berarti 120 dikali 2 Atau 2 dikali 120 kembalikannya Hasilnya adalah 240 Kalimat kesimpulannya Jadi banyak ikan hias Yang dihasilkan peternakan tersebut Dalam waktu 2 bulan Ada 240 ekor Kita lihat soal cerita berikutnya Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias Setiap ember berisi 320 ekor Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah kita disini tulis dulu perkaliannya Perkaliannya adalah 3 dikali 320 Nah kalau 3 dikali 320 dibuat bersusun Agak susah adik-adik Maka kita tukar tempatnya ya Jadi tadi 3 kali 320 sekarang kita tukar Itu sama saja dengan 320 dikali 3 Nah kita tulis nih bersusun seperti ini Pertama yang kita kali adalah 0 kali 3 0 dikali 3 adalah 0 kita tulis 0 Lalu 2 dikali 3 2 dikali 3 adalah 6 Maka kita tulis 6 Yang kita kalikan berikutnya 3 dikali 3 Ya 3 dikali 3 adalah 9 Maka kita tulis 9 Disini hasilnya 320 dikali 3 adalah 960 Jadi banyak ikan hias Udin semuanya ada 960 ekor Soal berikutnya Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah disini ada 7 buah akuarium Maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 110 Nah kita buat pertukaran dulu ya Sama seperti tadi Berarti sekarang kita cari nih 110 dikali 7 Yang kita kalikan pertama adalah 0 dikali 7 0 dikali 7 sama dengan 0 Lalu kita tulis 0 Lalu 1 kali 7 1 kali 7 adalah 7 Kita tulis 7 1 kali 7 lagi 7 lagi Berarti kita tulis 7 Jawabnya adalah 770 Jadi banyak ikan koki semuanya ada 770 ekor Mudah bukan adik-adik perkalian ini? Ya cukup sudah nih pembelajaran kita untuk hari ini Semoga kalian memahami apa yang Kak Citra sampaikan Apabila Kak Citra ada salah kata Kak Citra mohon maaf ya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax